Halo manusia-manusia berbudaya jagad, ketemu lagi sama Apadil Santoso dari Jagad Play buat Jagad Review TV. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lumayan berat. Kita akan ngobrolin soal nilai hidup yang bisa lupetik dari sebuah genre video game. Apa itu? Mari kita mulai. Oke, kita nggak mungkin ngomongin soal game-game action shooter di mana tujuannya adalah ngebunuh orang kelar dan menyelesaikan misi. Kita akan ngobrolin soal sesuatu genre yang lumayan kompleks di video game. Gue rasa lo udah tau, mungkin lo bukan penggemarnya, tapi seharusnya lo mengerti soal apa itu RPG. RPG terlepas dari apakah yang bikin developer Jepang ataupun developer Barat, biasanya punya cerita yang lumayan berat, mekanisme yang lumayan kompleks, terus karakter-karakter yang juga menarik. Kadang-kadang ceritanya bisa dimulai dari lo butuh ngebunuh monster di sebuah desa, berakhir di mana lo harus ngebunuh dewa dengan kekuatan ngehancurin dunia di akhir. Dan percaya atau nggak, ini genre yang udah mulai ke-expand ke begitu banyak franchise super populer yang bahkan beberapa di antaranya sampai ke belasan seri ini, menurut gue pribadi, itu punya nilai-nilai hidup yang bisa lo petik dan lo jadikan sebagai pedoman hidup. Percaya atau nggak, silahkan ikuti narasi video ini dan ya saya akan komentar kira-kira menurut lo setuju dengan gue atau nggak gitu di video kali ini. Nah, nilai hidup pertama yang bisa lo petik dari sebuah game RPG adalah sedia payung sebelum hujan. Atau di peribahasa Indonesia kita tahu artinya adalah lo harus mempersiapkan diri sebelum sesuatu terjadi. Bagi banyak penggemar RPG, terutama untuk yang Jepang, biasanya ini ada sesuatu yang esensial. Kadang-kadang diproyeksikan lewat tindakan membeli item yang dibutuhkan bahkan sebelum ancaman itu ada. Jadi biasanya lo ketemu sama gamer-gamer RPG yang nge-stock item-item penyembuh, item-item buat 3-5, equipment, sampai item buat kabur sekalipun dari pertarungan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari bahkan sebelum mereka battle. Setiap kali mereka ke kota, ke tempat yang aman, mereka memprioritaskan untuk membeli item dulu, memastikan kalau semua yang mereka butuhin itu sudah tersedia selama petualangan. Percaya tahu lo menurut gue ini sebuah pelajaran hidup yang lumayan menarik untuk diikuti dan kita implementasiin ke dunia nyata kita sendiri, bahwa terkadang lo harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya sebelum sesuatu itu terjadi. Apapun yang bisa lo lakukan untuk mencegah bahkan hal-hal terburuk sekalipun bisa ngasih konsekuensi lebih fatal, itu selainnya harusnya kita lakukan, seperti karakter-karakter kita di game RPG. Kita mungkin harus nabung, kita mungkin harus makan sehat, keluar dari tubuh seperti ini, kalimatnya tapi ya lo ngerti konsepnya. Jadi kita harus memastikan kalau bahkan di situasi terburuk pun kita sudah siap, dan itu sesuatu yang bisa lo pelajari dari game-game RPG. Yang kedua adalah, percaya atau enggak, lo selalu bisa ngandarin teman. Ya, gue tahu kualitas teman seperti yang kita sempat obrolin di masa lo, tidak selalu sama. Ada teman yang bisa menjerumuskan lo ke dalam lubang yang bahkan lebih berbahaya, tapi kebanyakan teman, apakah lo yang nonton ini termasuk anak SMP, SMA, atau kuliah, atau bahkan lo sudah kerja, kadang-kadang lo bisa ketemu sama teman-teman yang dalam tanda kutip sepertinya game RPG, bisa lo ajak berpetualang bersama untuk menyelamatin dunia gitu, sebegitu percayanya lo sama teman lo. Kadang-kadang enggak harus mulus gitu, bahkan di game-game RPG, terutama Jepang yang punya konsep pertemanan yang lebih diutamakan, teman tidak harus selalu lurus pertemanannya. Jadi kayak, kadang lo bisa ribut, kadang lo bisa bertengkar untuk sesuatu hal yang kecil, tapi pada akhirnya ketika lo diminta untuk melakukan sesuatu yang berat, termasuk dalam tanda kutip menyelamatkan dunia, lo selalu bisa mengandalkan teman lo untuk ngebantuin lo gitu. Dan menurut gue bahkan di hidup nyata sekalipun, kadang hidup memang rada-rada berat dan sulit untuk dijalanin, tapi ada kalanya lo harus kayak menurunkan semacam gengsi dan meminta support dari teman lo. Bahkan ketika lo misalnya butuh teman bicara atau lo butuh teman buat ngobrol doang, atau misalnya lo ada kesulitan yang lo butuh solusi penyelesaian bersama atau bahkan minta bantuan, gue rasa terlepas dari betapa skeptisnya pandangan lo terhadap dunia saat ini, gue rasa ada satu atau dua teman yang bisa lo andalin, menurut gue. Selama mereka memang teman, mereka akan secara terbuka untuk mendukung lo gitu. Itu yang bisa lo pelajaran dari sebuah game RPG. Nah, selanjutnya adalah, ini mungkin rada-rada, apa ya, kayak super klisye, tapi gue rasa untuk gamer-gamer RPG yang hidup dan tumbuh besar dengan seri Souls, bisa mengamini kalau sebenarnya itu nggak ada tantangan yang mustahil gitu. Ini nilai-nilai yang gue rasa akan sangat-sangat bisa didukung oleh mereka yang udah nyelesaian seri Souls, dari Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, sampai Bloodborne sekalipun. Kalau lo terlepas dari apapun tantangan yang keluar buat hadang lo, dari naga yang kepahanya tiga sekalipun, sampai Raja Iblis dengan armor emas yang bisa ngebunuh lo dan lo pukulan sekalipun, selama lo punya konsistensi untuk terus gerak maju, harusnya tantangan itu pelan tapi pasti akan makin terkis dan akhirnya hilang. Kita nggak bicara masa waktu, ini mungkin butuh beberapa orang, mungkin butuh sekitar 5 hari buat ngelawan tantangan dan ngelarin itu, beberapa mungkin butuh 3 minggu, beberapa yang lain mungkin butuh rehat dulu dan kembali lagi 2 bulan kemudian, tapi pelan tapi pasti mereka akan mulai ngerti kalau ada satu tantangan, satu dinding gede di depan mata yang kalau misalnya lo hajar secara konsisten pelan tapi pasti, secara berturut-turut sekalipun, ataupun lo berkalah, lo akan bisa meruntung itu dinding gitu. Dan menurut gue filosofi untuk dari mereka yang pernah main Souls, dan konsistensi dan komitmen mereka untuk terus nyelesaian game ini, walaupun kematian terus menghadang, itu ada sesuatu yang bisa mereka implementasikan ke dunia nyata juga kita sebagai pedoman hidup. Kalau, bahkan di situasi terberat sekalipun, menyerah memang selalu jadi opsi, tapi di sisi lain, lo juga punya opsi untuk terus konsisten berhadapan dengan si tantangan itu. Dan sekali lagi, bisa jadi konsistensi tambah waktu itu akan membuktikan kalau ke lo, tidak ada tantangan yang mustahil gitu. Dan lo bisa dapatkan itu di game-game RPG. Nah, yang ke seterusnya ini mungkin rada-rada unik. Jadi, berbeda dengan banyakan game shooter, misalnya di mana peluru adalah solusi dan kematian adalah konsekuensi, di banyak game JRPG atau RPG para di luar sana yang mengajarkan lo satu hal. Kalau, kadang-kadang masalah yang datang itu bisa dipecahin pakai strategi, dan bukan pakai raw power, bukan pakai kekuatan mentah lo. Kadang-kadang lo mesti berpikir panjang merencanakan sesuatu lebih matang untuk menundukkan boss atau tantangan yang selama ini memang tidak pernah bisa lo kawan. Dan tidak sekedar soal bikin karakter sekuat mungkin, bunuh boss ini secepat mungkin, dan semuanya akan selesai. Kadang-kadang lo mesti ngatur kayak, hei, gue mesti mempersiapkan item ini, kira-kira susunan party gue seperti ini. Gue punya healer 2 orang di belakang, gue punya 2 attacker, gue punya 1 tanker misalnya. Ini akan membuat komposisi tim gue lebih bagus, atau mungkin lo punya solusi yang bahkan lebih cerdas, misalnya lo manipulasi item. Kira-kira kalau item ini buat lawan boss ini akan lebih efektif atau enggak, lo bisa coba error and trial, trial and error, buat mastiin kira-kira apakah ada cara yang lebih efektif buat nundukin masalah. Menurut gue ini salah satu filosofi yang bisa lo praktekin di hidup nyata dengan cukup gampang. Jadi daripada langsung emosional ketemu masalah, sesuatu yang bikin lo kacau, hati lo resah, ada banyak kadang lo harus duduk sebentar, berpikir matang, kira-kira ada enggak sih slow-silah untuk menyelesaikan masalah ini daripada harus berhadapan satu, lawan satu, terus hanya berdasarkan kayak, wah gue mesti keluarkan energi sebesar mungkin buat hancurin ini gitu. Kadang-kadang bukan masalah itu, kadang-kadang lebih masalah, oke gue mesti berpikir lebih-lebih cerdas dan lebih matang buat menyelesaikan ini masalah. Gue harap sih ini salah satu strategi yang bisa kita pakai semua hal gitu, dan percaya atau enggak gamer RPG pasti ngerti kalau memang solusi ini selalu tersedia di hampir semua kesempatan. Nah, buat gamer-gamer yang suka main game RPG dengan konsep open world kayak The Witcher misalnya, itu ngerti kalau kadang hidup itu bukan soal misi utama doang. Jadi kadang-kadang lo harus menyempatkan diri buat eksplorasi juga, lo harus berusaha mengunjungi daerah-daerah yang masih misterius, daerah-daerah yang tidak pernah lo kunjungi sebelumnya, dan berhadapan dan tantangan di sana. Karena terkadang ada reward yang pantas buat lo gitu di situ. Kadang-kadang bisa berhasil senjata yang lebih bagus, equipment lebih bagus, atau bahkan experience points buat naikin level karakter lo, supaya karakter lo jadi lebih kuat. Konsep kayak gini menurut gue juga salah satu nilai hidup yang bisa lo pegang di dunia nyata gitu, karena punya tujuan hidup itu ada sesuatu yang mulia dalam tanda kutip, karena lo punya fokus yang lebih jelas soal hidup lo. Cuman, terkadang memberikan waktu dan ruang bagi diri lo buat eksplorasi jalan kiri dan kanan supaya kadang-kadang lo bisa ketemu sesuatu yang lebih menarik, lebih mengejutkan, dan terkadang bisa lebih rewarding daripada misi utama lo. Ya, kenapa enggak gitu? Kenapa tidak berusaha mengeksplorasi lebih banyak opsi? Kenapa tidak mencoba menjelajahi lebih banyak ruang daripada lo sudah memutuskan satu apa misi utama lo dari awal, terus lo berhenti di sana, dan lo ngejar itu doang gitu. Kadang-kadang ya, cari aja selusi yang lain gitu. Nah, yang ini mungkin agak sedikit aneh, tapi percaya atau enggak dari semua konsep RPG, cerita di mana kadang lo harus menyamakan dunia atau membunuh entitas yang pengen hancurin dunia, game RPG selalu memberikan ruang atau at least satu tempat di mana lo bisa santai dan bersenang-senang. Kadang-kadang bisa berubah jadi kasino, kadang-kadang dia menyedain konsep kayak koloseum di mana lo bisa berantem lawan musuh yang lebih kuat, kadang-kadang bisa berubah jadi kayak vending machine doang atau mesin arcade di mana lo bisa main minigame-minigame yang fun, dan kadang-kadang cuma daerah pantai doang di mana enggak ada musuh, lo bisa jalan-jalan lebih santai, segala macem. Semua game RPG apakah Barak ataupun Jepang biasanya di satu ruang di mana lo bisa bersantai gitu. Kira-kira kita ngomong soul tower di Legaya atau kita ngomong soal golden sorcerer misalnya. Ya menurut gue ini sebuah pedoman hidup yang bisa lo implementasin juga di dunia nyata. kalau terlepas dari semua kata-kata motivasi dari para motivator yang minta ke lo untuk target-target-target-target, bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras, RPG mengajarkan ke lo kalau hey, mungkin ada saatnya lo bersantai, tidak apa-apa di tengah usaha lo untuk nyamatin dunia, lo narik diri sedikit untuk menikmati hidup lo, bahkan ketika situasi genting sekalipun, tidak apa-apa untuk mencari ruang untuk bernapas, tidak apa-apa untuk menikmati aktivitas sampingan yang tujuan utamanya memang fun doang gitu tanpa ada motivasi apapun gitu. Jadi bertentangan dengan kata-kata motivator di mana pencapaian adalah segalanya, bahkan di situasi terburuk ketika dunia mau kiamat pun, RPG mengajarkan lo untuk hey, bersantailah sedikit men. Tidak apa-apa kok gitu. Oke, yang selanjutnya adalah, oke ini mungkin agak aneh terdengar, tapi seperti yang kita tahu, RPG adalah game yang isinya itu hampir semuanya itu soal kata-kata gitu. Dialog itu semuanya, ya base-nya kata-kata, lo mesti baca begitu banyak kata supaya ngerti soal apa yang terjadi di game RPG. Cuma yang mendefinisikan game RPG dan karakter-karakternya biasanya adalah tindakannya gitu. Jadi jarang kita menilai dan menentukan apakah kita suka sama karakter tertentu itu datangnya dari kalimat doang. biasanya ada sesuatu yang mereka lakukan, ada sesuatu yang tidak mereka lakukan, ada animasi, ada cutscene untuk memperkaya karakterisasi mereka gitu. Dan, percaya atau enggak, untuk game yang teksnya heavy banget kayak RPG, justru tindakan inilah yang mendefinisikan karakter-karakter ini daripada kata-kata yang terus terlontar dari mereka gitu. Lo akan mengenal lebih banyak detail karakter ketika mereka mengambil aksi untuk situasi tertentu, terus berhadapan dengan konsekuensi yang ada. Nah menurut gue ini di dunia nyata juga sama apa ya, sama pentingnya gitu. Jadi, ahli-ahli menggunakan hanya kata-kata hey, gue simpati sama lo, hey, gue tuh kasihan sama si ini, hey, gue tuh pengen bantu lo, daripada cuma dalam tanda kutip bacot doang, maka seperti karakter-karakter di RPG, lebih bagus lo mengambil sebuah tindakan secara nyata untuk merefleksikan apa yang pengen lo sampaikan via kata-kata itu. Karena pada akhirnya yang dinilai itu bukan sekedar kata-kata doang, tapi tindakan jelas yang diambil untuk menyelesaikan masalah, untuk membantu orang lain, atau well, apapun itu gitu. Yang penting ada tindakan lebih penting daripada kata-kata. Nah ini yang satu lagi, ini mungkin situasi yang lumayan menjengkelkan. Hampir semua gamer RPG benci ini, dan ketika situasi hal-hal yang sama terjadi di dunia nyata, gue yakin tidak ada yang mau dengan situasi seperti ini. Ya kita bicara soal buah si malakama. Misalnya kayak di game RPG kayak Mass Effect atau Dragon Age, atau misalnya kayak Infinity Original Scene dan segalanya, mereka seringkali menyediakan sebuah skenario di mana lo harus mengambil keputusan sulit, super sulit antara A atau B, di mana konsekuensinya itu benar-benar fatal gitu. Jadi A mungkin bisa membunuh karakter yang lo suka, B mungkin bisa menghancurkan dunia, tapi menyelamatin karakter yang lo suka. Situasi-situasi seperti ini adalah sesuatu yang dramatis dan mendefinisikan banyak RPG. Tapi pada akhirnya, seperti halnya untuk mencapai progres yang seharusnya di GRWG, lo mau gak mau harus mengambil keputusan ini. Apakah A, B, dan si malakama yang dihadapin ke lo itu pasti lo ambil keputusannya. Dan lo harus berhadapan dengan konsekuensi yang ada. Nah, konsep RPG kayak gini menurut gue penting adanya untuk mempersiapkan lo di dunia nyata dan lo jadiin pedoman hidup bahwa terkadang terlepas dari betapa tulusnya lo, betapa baiknya lo sebagai orang, dunia tidak selalu melunak buat lo gitu. Kadang-kadang mereka datang dengan situasi sulit yang tidak bisa lo kendaliin. Dan satu-satunya hal yang bisa lo ambil adalah lo harus mengambil keputusan antara A dan B yang sama-sama sulit. Yang tidak ada satu pilihannya bagus. Dan gue rasa kalau misalnya lo mainin RPG, lo akan dipersiapkan dan tanda kutip untuk bertemu dengan keputusan kayak gini, menimbang, dan kemudian mengambilnya. Daripada lari, dan lo gak pernah nyansain game RPG yang lo mainin. Kira-kira demikian. Oke, dan selanjutnya adalah masalah hepeng alias duit. Sesuatu yang jadi elemen yang penting di RPG. Gue rasa semua gamer RPG tahu. Pedoman hidup atau nilai hidup yang bisa lo petik dari game RPG berkaitan dengan uang adalah lo mesti pakai uang dengan bijak. Karena percaya atau enggak, hampir semua gamer RPG yang ngalahin monster, nyansain quest, dan lain-lain itu selalu dapat uang buat karakter mereka atau party mereka. Dan gue jarang ketemu sama gamer RPG yang akan menghabiskan itu uang seenak jidat dan tidak memikirkan plus minusnya gitu. Kebanyakan uang yang lo kumpulin untuk party lo, yang udah setengah mati lo grinding itu, akan keluar untuk either item, equipment lebih kuat, atau mungkin sesuatu yang punya reward lebih penting di akhir gitu. Lo akan jarang ketemu di mana apa ya, kayak kerja keras buat grinding duit ini, kemudian berakhir dengan mereka berfoie-foie dan menghabisin uangnya untuk sesuatu yang enggak berguna buat progres karakter mereka. Gue yakin lo pasti akan ketemu dengan itu gitu. Menurut gue ini adalah satu dari dua nilai terpenting yang bisa lo dapetin dari game RPG dan lo implementasikan kehidupan lo. Kalau misalnya lo punya uang sekarang, lo punya tabungan atau sesuatu gitu, RPG mengajarkan lo untuk menggunakan itu secara bijak. Jadi, alih-alih untuk digunakan buat sesuatu yang lo pengen, lebih bagus dia difokuskan untuk sesuatu yang lo butuh daripada lo pengen. Ketika semua kebutuhan lo udah kepake, sudah terpenuhi, baru lo mengalihkan uang yang sama untuk sesuatu yang lo inginkan gitu. Itu sesuatu yang diajarkan sama JRPG atau RPG Barat. Jadi, lo nggak mau karakter lo berakhir menggunakan item-item kosmetik yang cakep mampus di luar, tapi pas lawan monster level 10 aja tuh udah mati berkali-kali gitu. Semua gamer RPG akan menghabiskan lebih banyak uang untuk memastikan kalau karakter mereka bisa bunuh monster level 10 secepat dan sekuat yang mereka bisa dengan urusan kosmetik tuh belakangan. Jadi, yang terpenting di sini adalah mengejar apa yang lo butuhin dulu, baru apa yang lo pengen, dan bukan sebaliknya. Itu yang bisa diajarkan sama game RPG Barat. Nah, ini yang terakhir, dan yang paling penting, adalah konsep experience di RPG. seperti yang kita tahu, hampir semua RPG Barat ataupun Jepang itu menggunakan sistem bernama experience points yang dipakai kadang-kadang buat naik level, kadang-kadang juga bisa buat naikin skill points, kadang-kadang juga bisa dipakai buat resource yang lain. Yang menarik dari konsep ini adalah experience-nya itu sendiri. Experience adalah pengalaman dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalau misalnya lo pikirkan dengan matang, pengalaman di dalam game RPG adalah resource untuk bikin karakter lo naik ke level lebih tinggi, membuat mereka punya skill baru, dan pada akhirnya bisa lebih kuat. Inti dari grinding game RPG selalu soal mencari pengalaman sebanyak mungkin, dan kemudian mengalokasikannya ke hal-hal yang juga penting demi memperkuat atau memperkaya diri. Memperkaya diri dalam tanda kutip bukan hepeng ya, tapi memperkaya diri dalam tanda kutip kayak membuat lebih dewasa, lebih kuat, dan segalanya. Nah, konsep ini yang lumayan, bukan lumayan ya, menurut gue malah jadi bagian terpenting yang bisa lo tanamin di kehidupan nyata lo sebagai manusia gitu, dengan semua kesulitannya. Jadi, kayak, bahwa pada akhirnya terlepas dari apakah lo muda atau apakah lo tua sekarang, nonton ini dengan jenggot dan sudah panjang sekalipun, pada akhirnya pengalaman adalah sesuatu yang begitu pentingnya buat naikin lo sebagai ke level lebih tinggi sebagai manusia gitu. Semakin banyak pengalaman lo dapat, semakin kuat lo, semakin tinggi level lo, semakin banyak yang bisa lo lakuin, semakin banyak hal yang bisa lo racik, dan itu ada pelajaran paling penting daripada RPG, bahwa semua hal ditentukan dari seberapa banyak experience points yang lo kumpulin selama lo hidup. Jadi, carilah pengalaman sebanyak mungkin, naik level, dan niscaya, semoga kedepannya ketika lo berhadapan dan tantangan lebih sulit, dalam tanda kutip di JRPG adalah boss-boss yang siap membunuh lo dengan cepat, pengalaman akan datang untuk membantu mengatasi itu dengan jauh lebih mudah. dan menurut gue ini ada nilai-nilai, ini bukan nilai-nilai, menurut gue ada nilai hidup paling penting yang bisa lo dapetin dari RPG sebagai sebuah konsep dan genre video game. Oke guys, kira-kira itu video kali ini. Kita ngobrolin soal nilai-nilai hidup atau pedoman seperti apa yang bisa lo dapetin dari genre RPG sebagai video game di industri game bahkan dari Barat ataupun Jepang. gue berharap sih lo bisa ninggalin komentar di bagian bawah kira-kira menurut lo terutama kalau misalnya lo penggemar game RPG kira-kira nilai atau pedoman hidup seperti apa yang berhasil lo tangkap dari game-game RPG yang lo mainin selama ini dan kira-kira game RPG apa sih yang menurut lo paling ngasih lo pelajaran soal hidup yang lo gak pernah prediksi akan lo dapetin dari sebuah video game. Kira-kira kayak gitu. Oke guys, thank you. Bado Santoso dari Jaga Play buat Jaga Review TV sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.